Tuan tugas operasi Teno Mbala terus memburu sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur, anak buah Santoso. Medan yang sulit membuat pasukan gabungan TNI Polri ini harus berjalan kaki selama berhari-hari. Sekitar 18 anak buah Santoso masuk dalam daftar pencarian orang. Untuk memudahkan pencarian, mereka membagi wilayah pencarian menjadi 3 sektor. Poso pesisir, pesisir selatan, dan pesisir utara. Sementara di sekitar TKP kontak senjata yang menewaskan Santoso dan Muhtar, Satgas amankan satu pucuk senjata laras panjang jenis SS2V4 yang sebelumnya disembunyikan istri Santoso. Jadi kalau perlu saya mainkan bahwa di dalam ordinat sasaran utama operasi, itu keseluruhan medan adalah rata-rata gunung lembah. Ya jadi kalau kita melihat dari lebih kurang 2.400 km persegi, urangi 240 km persegi, itu terdiri dari mungkin ratusan gunung, lembah, sungai, dan rata-rata memang dengan cuaca.